Hai welcome back my YouTube channel Jadi hari ini kita pengen ngopi Ngobrol bareng pendoki Siapa? Kamu gak tuh? Oh saya Jadi kita disini ada Firsa Besari Teman-teman, apa yang gak tau dia ya kan Tentun lagu Waktu yang salah Dan juga soundtracknya Imperfect Saksikan di bioskop kesayangan Anda Pada bulan Desember 2019 Saksikan di bioskop cer dekat Anda Karena kalau sayang doang, kalau gak dekat Buat apa? Saksikan di bioskop kesayangan pemiliknya Jadi kita mau ngobrol-ngobrol Karena Kenapa nih Pak? Kita ini sebenarnya pertemuan Kolaborasi kedua berarti ya Pak Waktu dulu di hotel Iya di hotel Aneh banget ya collab di hotel ya Tadinya itu kita pengen collabnya di PRJ Cuma berisik Cuma berisik Terus kayak Tau sendirikan Firsa Besari Gimana sih sebesar apa gitu Dia tuh Kayak besar banget Enggak Enggak besar banget Di hotel aja Besari 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 Baru biasa aja Dan kita disini mau nanya-nanya tentang pendakian Disini kita ngeliat Bang Firsa Pendakian ya Bukan sebagai penyanyi Jadi kita mau nanya-nanya gunung Abang udah berapa kali naik gunung Sekitar Belasan ada? Puluhan Puluhan Daerah? Tata-tata Jawa kah? Apakah? Ya masih sekitar Indonesia sih Jawa Sumatra Sulawesi Sulawesi juga Wombok juga Abang mulai Sukagunung sejak umur? Sukagunung 2012 waktu itu Pak Waktu itu Sebelum Waktu 2012 kan katanya ada kiamat Abang gak tau itu? Tau 12-12-12 ya Kagak kejadian Film doang jadinya Tapi abang itu lagi Ngapain pas itu? 12-12 2012 itu salah satu tahun Tahun berkesan aku Pak Soalnya Dulu itu Aku baru rilis Album kan Baru rilis album Gak banyak yang tau Tapi serang-senteng banget Habis itu Di tahun yang sama juga Aku baru mengenal Pendakian Gunung Itu Semeru Dimarahin sih sama sahabatku Karena Kok langsung Semeru Oh abang berarti gunung pertama itu Semeru? Langsung Semeru Dan itu sebelum film 5CM waktu itu Jadi masih sepi Waktu itu sih dimarahin temen juga Karena kok pendakian pertama lah Semeru sih Harusnya coba yang ringan-ringan dulu Dulu kan aku gak tau Karena ikut-ikut komunitas backpacker tuh Kalau di website kan ada tuh Backpacker-backpacker Indonesia gitu kan Ah ikut aja Karena dulu Kirain sama kayak main ke pulau Atau kemana Ternyata Wah beda Kalau Gunung Tuairnya Dengan peralatan seadanya Kesana Alhamdulillah Banyak masalah jadinya Kayak kena hipotermia juga Gejala Gejala hipotermia Pertama kayak teg gunung Kena hipotermia Terus gimana? Karena bajunya kan asal-asalan Terus celahnya pake jeans juga Sepatu dulu pinjem temen sih Ya keos banget lah Tapi dari situ jadi Kena racunnya ya Kena racunnya Ih gila ternyata Ngedaki gunung enak banget Terus karena Punya temen-temen yang Sama-sama sehobi lah Jadi yaudah kita sering Gitu doang sih Terus jadi ngerasa Itu larga paling menyenangkan Kita sampe sekarang Kita bisa ngeliat-liat Kamu pas 2012 itu Lagi kuliah atau enggak? Udah beres Udah beres? Nganggur Sudumnya kerjaan Apa? Operator Operator studio Operator studio itu Operator studio itu Enggak setiap hari kan kerjanya? Kalau ada band aja Kalau ada yang ngerekaman doang Kalau enggak ada yaudahlah Nganggur Kamu naik gunung Kayak dijadwalin atau enggak Sebulan sekali kah Harus naik gunung Kalau sekarang sih Sebisa mungkin Kalau ada waktu kosong Naik Cuma kan akhir-akhir ini Emang manggungnya lagi full Jadi Ya tiap kosong aja Tiap weekday Biasanya kayak sekarang nih Jadi enggak terlalu rame orang lah Tapi kan kamu udah punya istri Gitu-gitu bang Kamu malah naik gunung Sama teman-teman kamu Pas lagi liburan kerja Kan kasihan Nanti waktu sama istri kamu Kapan? Ada juga Biasanya istri juga Kan punya kesibukan tuh Karena dia juga masih produktif banget kan Di luar Orangnya yang emang Enggak bisa diem gitu Sering Sering ngebantuin temen-temennya Kayak kemarin nih Ada Halloween Dia bantuin dekor Jadi kita berdua Emang punya sistem Yaudah Kalau sama-sama sibuk Yang penting ngasilin aja Kalaupun gak ngasilin uang Ya ngasilin apa Kayak karya Kayak apa gitu Dan kita Jadi gitu Kadang netizen juga kan Mempertanyakan Bang kenapa sih Naik gunung masih Masih Eh Udah nikah masih naik gunung Ya justru saya pengen mematahkan stigma Bahwa orang menikah Udah berhenti naik gunung Itu keliru Karena Teman-teman ku juga banyak kok Yang udah nikah Masih naik gunung Karena profesinya disana Kecuali Ke gunung Pulang-pulang cuma Buang-buang duit Misalkan pasti kan gak diizinin lah Tapi kan ini Ya ibaratnya Istri pernah ngomong nih Yaudah ke gunung Untuk kebutuhan jiwa kamu Tapi inget Dapur harus ngebul Kalau ada adsense nya Ya bagus Menikah juga bukan jadi penjara kan Menikah bukan jadi Penjara hidup kita Emang Kalau penjara kan Makanya cuma pake nasi atik doang Iya kan Bubur kali Iya Gua diceritain sama temen gue Yang pernah masuk penjara Cuma cerita kan Cerita Tapi kayak gitu lah Kan harus arapahnya langsung kesana Terus abis itu kamu baru pertama kali naik burang-rang Iya ini baru sekarang Kesana naik burang-rang kamu kayak mana? Tiap gunung seneng sih Tapi kayak gak gimana ya Burang-rang tuh kirain ringan gitu kan Karena ini parah banget nih aku warga Bandung yang tidak berbakti banget Semur-umur tinggal di Bandung baru sekarang Emang kadang-kadang nih orang lebih nyepelein apa yang di sekitarnya Daripada yang jauh Ibaratnya gini kalau kemarin sih ngebahas kalau misalkan kita ke Semarang nyari Lumpia ya kan Ke Makassar nyari Coto ya kan Pisang ijo Kita lupa di Bandung pisang ijo sama Coto sama Lumpia juga ada Cuma karena kita ada di Bandung jadi males nyari Tuh sama kayak gunungnya juga Pas dirasain wah ternyata berat juga Lumayan Apalagi ya Apalagi Tadi aku udah ada di otak aku tapi kabur gitu Eh kamu kan bawa tim nih Ini tim kamu apa temen-temen? Temen-temen ini mah Jadi kamu punya Tapi kalau naik gunung sama mereka? Jadi kita punya grup namanya pendaki jelek Nanti mungkin kalau Arafah mau ikut masuk aja Atau kawan-kawan ada yang Tapi kan aku cakep Medium Medium Yang cakep mah ada ya kan Medium aja kita Medium lah Jadi kalau anak-anak pendaki jelek tuh biasanya masuknya setelah kita ngedaki bareng Jadi bukan ada yang mendaki bareng siapa Nanti masuk ke grup Pendaki bareng siapa Grup yang penting masih satu link gitu Nanti di grup ini ketika Ada yang mau mendaki biasanya Share info Eh aku mau mendaki ke gunung ini nih Nanti jadi iya ya Saya ikut Saya enggak Saya ikut Gitu lah Nanti tinggal dihitung konsumsinya Kayak kemarin kan Bangung Ngeruli tuh Udah masuk grup pendaki jelek juga Jadi tahu Estimasi biayanya berapa Apa aja Terencana ya kan? Terencana Jadi kalau kayak gini sih Enggak dipikirin siapa Siapa yang harus ikut Siapa yang enggak Enggak cuma emang Woy Mau kebur rang-rang tanggal segini Terus ada bendaharanya ya kan? Ada bendahara Eki namanya Ada namanya Eki yang tadi ya? Dan emang enaknya di grup ini tuh kita saling mempercaya bahwa Mungkin kalau yang udah ngedaki bareng aku tuh Tahu banget nih sikap aku Kalau ke gunung adalah pengen istirahat kan? Jadi bukannya enggak ngehargain Tapi paling enggak suka Kalau di gunung tuh rame-ramean Ada orang malah nyamperin foto-foto Nah iya itu sikap kamu kayak gimana Kalau ada yang minta foto? Ya sebenernya enggak apa-apa sih Cuma emang Aku ke gunung tuh buat Rehat dari segala kesibukan itu Untungnya grup pendaki jelek ini Adalah orang-orang yang Menghargai privasi Kayak kemarin ke Bang Ruli juga Aku pasti pesan pertamanya adalah Bang ya nomor aku jangan disemarin ya Gitu Pasti gitu Jadi udah jelasin dari awal Nah anak-anak pendaki juga Kita jadi selalu Jadi punya kebiasaan Saling meminta izin Di grup Jadi Eh gue mau ngajak si ini boleh enggak Nanti yang lain nanya Anaknya asiknya gitu Jadi enggak yang Masuk aja gitu Takutnya Takutnya orangnya diem Aja kan kita yang bayaran Terus kalau Kayak kesannya gini Ih kok si misalnya aku gitu Ih kok Arafah kok Kalau pas mendaki kok Kayak orangnya diem aja Ternyata enggak asik gitu Iya padahal kitanya capek gitu Bang Kan kita daki nih Kadang-kadang kayak aku Kayak ekspresi aku tuh Kalau capek yaudah ngomong Capek gitu Terus kayak sakit-sakit gitu Takutnya ntar stigma orang Ya Arafah mah kagak asik Tau kalau naik gunung Kalau kan bisa aja Karena emang mood Atau apa Iya gitu Kadang-kadang Nah iya gitu Jadi kalau di grup itu Ya enjoy aja gitu Kalau mau naik kemana Ya naik Kadang juga cuma Dibutuhin berapa orang Kayak misalkan temen nih Bikin konten buat Sebuah brand lah Si Mas Arsal kan Ya udah dia butuh Modelnya berapa orang Ya udah tinggal Bilang aja disitu Gue butuhin ini Nih udah Jadi enggak akan semua Gue ikut dong Gue masa gue gak diajak Kadang baperan gitu Biasa aja Iya ya bener-bener Kadang-kadang gini Ah enggak gue emang Enggak diajak sama Firsa Gitu ya gak sih Padahal Enggak perlu kayak gitu Terus kayak emang Emang butuhnya Cuman beberapa orang doang Gitu gak rame-rame kan Iya Next abang mau ke gunung mana Selanjutnya sih Pengen gunung kembang Nau diajakin sama bang Ruli Gunung kembang dimana Gunung kembang Gunung kembang Gunung apa tuh Prau Terus ada selamat Kejauhan Di paling deket Sindoro Kelihatan Nanti kalau kamu dari gunung kembang Yang kelihatan di depan Gunung Sundi Ada gunung Jadi aku fotonya Kayak foto Gunung Prau bukan Iya Miripin Tapi kan di Prau ada tuh Nah kamu jadi kayak Ngeliat dari sisi lainnya Gokil gak Tapi ada itu gak Tapi itu gak kering gak Kalau di Prau jam segini Ini panas banget Enggak kan musim Sekarang kan udah mulai Musim November Takut musim hujan Aku malah Iya aku malah seneng Kalau musim hujan Masih cuy Karena gak cepet haus Tapi kan ngelicin Ya kan yang penting Di hutan itu Percaya sama dua hal Apa nih Allah Alat Kalau alatnya bagus Di jalur pendakian Seperti gimana juga Insya Allah bisa ditanggulan Sama Allah Sama alat dong Alat ya kita berdoa Supaya kita gak kenapa-napa Percaya sama Allah dong Mereka Iya lah Percaya sama Allah Masa percayanya sama Sama sendal ini Ini percaya Tapi gue percaya sama sendal ini Nggak ngalicin Soalnya Terus habis itu Abang biasanya Kalau Nih kan abang kan Di timnya Kayak Sudah tinggi banget gitu Mereka tuh kadang-kadang Suka segen Gak sama abang Apanya Segen Kayak Kayak seolah-olah Bukan temen gitu Jadi Biasa aja Biasanya Ayo Tapi mungkin dari mereka Mungkin kalau pertama kali Gak tau juga sih Gak pernah nanya Cuma mungkin kalau pertama gitu Cuma kalau udah dua kali Tiga kali Biasa aja Iya sih Kayak Oh udah gitu Manusia gitu kan Manusia mah Setinggi-tingginya manusia Tetap aja Tapi biasa Kalau udah-udah di gunung Emang ketahuan aslinya Orangnya kan Iya Kayak Normal-normal aja Ngobrol-ngobrol aja Kayak aku gitu Aslinya Suka ngeluh gitu Tapi tuh Ngeluhnya positif dong Mana ngeluh Tapi gapapalah Arafah termasuk yang Meskipun ngeluh Aku jujur berarti Daripada ada orang Yang kayak sakit Diam-diam pingsan Diam-diam Kayak malah Tapi lebih baik kayak Arafah Ngeluh Tapi jalan terus Iya Dan kan ngomong juga Gue gak kuat Iya Tidak bilang kan Aku tuh kadang-kadang gini Aduh Nanjak sama Bang Firso Gimana nih Mereka pasti kuat-kuat semua Dan aku lemah sendiri Gitu Aku Aku yaudahlah Gak apa-apa Kayaknya kuat-kuat Terus kan kata abang Enggak MDPL-nya Eh kok dimatih ini 2000 2000 MDPL gitu Ah udah mau-mau Eh pas ngeliat rate-nya Wah anjir Kata gue Gue pengen balik aja nih Rasa-rasa Udah Gak apa-apalah Gak usah bikin konten-konten aja Gak begitu Emang salah satu yang tersulit harus diakui ya Pak ya Kalau di gunung adalah membuat konten Iya bener Karena kita bukan cuma urusan sama mood Tapi juga sama semangat dan capek Iya sumpah Konten di gunung tuh bener-bener kayak udah ngabisin mood gitu Udah kayak udah gak mood gitu Kayak pengen pulang aja Tapi kan kalau makin lama pebiasa Awal-awal aku juga gitu Pak Mau ngerekam tuh Kendalanya dingin, males, ngantuk Apalagi kalau lagi di jalan Aduh Apalagi kalau kaki sakit gitu Tapi coba alihin mindsetnya gini Pak Jangan berpikir untuk membuat konten Tapi berpikir bahwa Oke Gue harus bikin Gue harus ngerekam sesuatu Biar gue bisa ceritain Ke orang Ke orang Prinsipnya bercerita aja Pak Kalau udah prinsipnya gitu Lu bakal semangat Karena lu bakal mikir Waduh belum tentu Gue besok lusa bisa ke burang-rang lagi Gue harus punya kenangan yang gue simpan Kelak kalau gue punya anak Gue bisa ceritain Nih dulu burang-rang mamah kayak gini Gitu Aku sih selalu mindset-innya gitu Karena kan orang-orang di rumah Misalkan ibu aku nih Ibu aku kan termasuk yang udah sepuh Aku kan gak selalu bisa ngeliatin gunung Jadi aku liatin videonya aja gitu Bu nih gunung ini kayak gini Oh ya bener bagus Emang dokumentasi betul Betul ketika Rafa udah mikirnya gitu Pasti semangat Apalagi Kalau udah jadi public figure Ini kita ke bungerara Ke burang-rang nih Masih sepi banget Terus ketika udah masuk ke youtube abang gitu Mungkin Pasti orang-orang Kayak jadi penasaran gitu Kayaknya seru juga nih Nah tapi itu juga di sisi lain Kita jadi harus ngasih edukasi Ke teman-teman pendaki Untuk gak sembarangan Ke burang-rang Maksudnya ke objek wisata manapun ya Kan salah satu dosa Kan kalau Anji bilang Berarti bung termasuk orang yang Membuat orang lain naik ke gunung juga Nah aku selalu nganggep itu dosa Maksudnya dosa aku adalah Orang lain akan selalu dateng Untuk mengeksplore daerah baru Tapi belum tentu semuanya siap Belum tentu semuanya punya kesiapan yang sama Belum tentu semuanya punya kedisiplinan Untuk menjaga alam yang sama Nah makanya kita sebisa mungkin Harus selalu edukasi Nah gitu aja ya teman-teman Pesan terakhir buat pendaki nih Buat acara ngopi Ingat yang terpenting bukan Seberapa tinggi kakimu bisa kau taruh Tapi seberapa rendah hatimu bisa kau sini Wah thank you so much Pirsah Besar Ketemu lagi dengan ngopi Ngobrol bareng pendaki Bareng arah varienti Dadah Assalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa